selamat menikmati dan meletakkan pisaunya boneka itu langsung mendapatkan pisau itu dan menyerangnya sambil berkata jika kau tidak bisa melakukannya, aku bisa Stella lalu mendapati tongkat baseball di bawah ranjang dan melawannya boneka itu pura-pura mati dan Stella memasukkannya ke dalam lemari di dalam lemari boneka itu menggedor-gedor pintu Stella mendapati pisaunya dan segera berlari pergi dia mengendarai mobil dan menelpon Faith untuk mengatakan bahwa benar boneka itu pelakunya Faith berkata mereka sedang di rumah orang pintar di tempat lain julio terlihat sedang mencari leonora boneka itu memperlihatkan diri lalu berlari pergi keluar rumah julio pun mengejarnya tapi kehilangan jejak tiba-tiba boneka itu sudah di sampingnya dan mengajak julio untuk ikut bersamanya Stella sampai di tempat itu dan berkata boneka itu mencoba menghabisinya Faith menjelaskan secara singkat siapa Manolo dan apa yang sedang terjadi pada Stella Pardo berencana pergi untuk melapor ke polisi sekaligus meminta bantuan di tengah jalan tak disangka boneka itu sudah berada di dalam mobil dan menyerang Pardo tidak hanya satu tapi tiga Pardo keluar dari mobil dan bersembunyi di belakang mobil seketika dia pun dilindes dan digiling berkali-kali oleh ketiga boneka setan itu dan tewas Agusto dan yang lainnya pergi ke rumah Manolo atas petunjuk dari hantu Eldon di depan teras rumah ada tanda pemuja setan dan Agusto menyuruh membeberkan garam di tanda itu di dalam mereka menemukan julio yang sedang diikat di tiang sewaktu mereka sibuk melepaskannya ketiga boneka setan itu sudah di belakangnya dengan membawa tongkat sekali menoleh ketiganya langsung dihajar dan pingsan penyiksaan pun dimulai muncul juga si bapak gila satu ini julio berkata aku tidak membunuh anakmu itu semua kecelakaan dan aku simpati saat mendengar berita tentangnya simpati katamu diceritakan dulu Eldon itu anak yang mempunyai six sense dan mengatakan apa yang dilihatnya tapi sayangnya julio tidak mempercayai lalu menghukumnya dengan menyuruhnya menulis aku tidak akan berkata hal jelek sebanyak satu papan tulis juga menguncinya di dalam kelas di kelas sebelah guru lain berkata dia merasa mencium bau gas beberapa hari ini dan menyuruh cleaner untuk memeriksa cleaner itu cuma iya-iya aja dan setelah itu menyalakan rokok dan ruangan itu pun meledak seketika saat itu Eldon masih hidup dan terus menangis meminta tolong api semakin besar dan sesuatu menimpannya dan disanalah Eldon meninggal sebenarnya masih ada secerca harapan dimana Eldon bisa mendapatkan keadilan jika seseorang berani berkata jujur kata Manolo sambil berjalan ke Stella jadi sebelum kejadian Teresa menanyakan Eldon sedang apa Eldon menjawab dia mendapatkan hukuman dari pak julio dan menyuruh Teresa untuk segera pergi karena sebentar lagi akan terjadi kebakaran setelah kejadian Teresa menangis dan berkata kepada ibunya Eldon akan menghantuinya jika dia tidak berkata sebenarnya saat itu Stella menyuruhnya untuk tidak terlibat karena mereka sudah banyak meminta bantuan dari pihak sekolah dan khawatir Teresa akan dikeluarkan dari sekolah jika mengatakan hal yang sebenarnya kembali lagi ke masa sekarang Stella meminta belas kasih dan mengerti posisinya karena pada saat itu dia hanya ingin melindungi anaknya sebagai orang tua Manolo menjawab aku harap kau juga bisa memahami kemurkaanku sebagai orang tua karena kau diam anakku mati tanpa diberikan keadilan satu lagi kesempatan tapi ditutup oleh kekuatan dan uang untuk mengubur kasus anakku sambil menatap ke Fed jadi ceritanya dulu Eldon tinggal bersama pamannya sedangkan ayahnya bekerja di luar sepulangnya Manolo sudah mendapati Eldon di peti mati Paman Eldon dihajar dan diancam untuk tidak membeberkan apa yang sebenarnya terjadi dan tidak menuntut jika ingin selamat orang kecil seperti mereka akhirnya hanya menerima sekalipun ketidakadilan tapi tidak dengan ayah kandung Eldon di sana dia bersumpah setiap orang yang terlibat akan dihabisinya Manolo menunjukkan cincin pardo dan berkata suamimu sudah tiada dan selanjutnya kau dan anak dalam kandunganmu Fed berteriak histeris dan mengatainya iblis Manolo berkata di saat anakku mati, aku pun mati setiap hari seperti mayat hidup hanya rasa sakit dan dendam kalian pantas untuk menderita pelan-pelan dan pantas untuk mati pelan-pelan selagi Manolo ngoceh Julio mendapat dililin dan mencoba membakar ikatan tali tangannya ikatan itu akhirnya terlepas dan Julio mengambil air mendidih lalu menyeramkan ke Manolo ketiga boneka itu langsung pingsan mereka melepas ikatan satu sama lain dan Manolo kembali berdiri tegap bersama dengan ketiga boneka komplotannya ketiga boneka setan itu pun menyerang dan Manolo berhadapan dengan Agusto di saat terpojok boneka-boneka itu berubah menjadi anak-anak mereka dan meminta ampun Faith dan Stella tidak tertipu tapi tidak dengan Julio dia menyuruh boneka anaknya untuk pergi bersembunyi dan akan membebaskannya dari Manolo Agusto memerintahkan untuk membawa jasad Eldon ke gereja terdekat dan doakan dia di sana Julio tertusuk saat hendak pergi membawa Eldon Agusto mengerahkan tenaganya untuk mencambuk Manolo sekuat tenaga dengan cambuk saktinya dan Manolo pun terlempar ke bara api Julio menyuruh mereka untuk segera pergi Agusto yang mencoba menolongnya di kalungkan tali tambang yang menarik lehernya oleh seseorang Faith dan Stella berhasil membawa jasad Eldon dan didoakan serta dikubur Ternyata semua belum berakhir Manolo masih hidup dan berdiri di belakang Stella dan Faith Orang yang menggali kuburan pun kabur melihatnya Manolo mencekik dan mendorong mereka ke dalam liang lahat Di saat Manolo akan melayangkan cangkulnya Beruntung Julio datang tepat waktu Manolo dihantam sampai tumbang di liang lahat tapi Julio juga tidak terselamatkan Akhirnya Faith dan Stella selamat dan mereka berjiarah ke makam Julio dan anaknya Stella juga mengadopsi seorang anak dan memulai hidup barunya Tamat Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini Jangan lupa subscribe, like, and share Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk update-an film selanjutnya ya Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton